AF pria berusia 20 tahun diringkus pihak kepolisian setelah kedapatan memperkosa dan membunuh nenek berusia 70 tahun. Kasus ini terungkap setelah jenazah sang nenek ditemukan di sebuah kolam di Dusun Ngembul, Desa Punggul, Kecematan Delanggu pada Minggu 21 Februari 2021. Dalam kasus ini pelaku juga diketahui menggasak barang berharga milik korban. Dikutip dari Kompals.com, Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander Mataikan berasarkan hasil penyelidikan didapati ada luka di alat kelamin nenek 70 tahun tersebut. Pihak kepolisian lantas melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap AF. Dari pengakuannya, AF yang bekerja sebagai Pak Ogah ini melihat sang nenek berjalan di tempat dirinya manggal. Saat melihat korban, AF kemudian bermaksud mengincar uang dan barang berharga milik korban. Ia kemudian berpura-pura membantu korban dengan memberi minuman dan mengajak korban ke sebuah kolam. Saat sampai di kolam, pelaku lantas memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Namun korban terus melakukan perlawanan, pemberontakan itulah yang kemudian membuat pelaku emosi dan akhirnya membunuh nenek tersebut dengan menenggelamkannya ke dalam kolam. Saat korban tak bernyawa, AF lantas mengambil uang dan perhiasan milik korban. Hingga kini juga belum diketahui siapa identitas nenek 70 tahun tersebut. Tidak ada masyarakat sekitar yang memang mengenali korban. Secara fisik, nenek itu memiliki rambut beruban dengan panjang sebahu. Pada kaki kiri, terdapat bekas luka bakar dan memiliki anting berbentuk apel. Kemudian ciri fisik lain diantaranya adalah tinggi badan 155 cm dan juga golongan darah O. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!